Kali ini saya akan memberikan cara super mudah untuk membuat ATP atau alur tujuan pembelajaran seri 3 bahasa Indonesia Walaupun ini untuk bahasa Indonesia, mata pelajaran lain masih bisa menyimak karena sebenarnya prinsipnya itu hampir sama Oke, marilah menuju ke TKP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar Sahabat Pembelajar sekalian kita update kurikulum Merdeka lagi tahun 2024 Kali ini kan saya akan memberikan cara mudah bahkan super mudah bagaimana cara membuat ATP untuk mata pelajaran bahasa Indonesia Walaupun ini sebenarnya untuk bahasa Indonesia tetapi untuk mata pelajaran lain masih bisa menyimak Karena prinsipnya itu hampir sama untuk semua mata pelajaran Oke, sebelum saya melanjutkan bagaimana cara super mudah untuk membuat ATP mata pelajaran bahasa Indonesia Saya ingatkan kembali pengertian karakteristik CP itu seperti apa Kalau kita sudah memahami karakteristik CP Maka kita akan dengan sangat mudah untuk menurunkan tujuan-tujuan pembelajaran Selanjutnya akan diulutkan menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran Kita lihat kurikulum 2006 ya Yang namanya kurikulum itu pasti ada yang namanya materi atau kompetensi yang diajarkan Di dalam kurikulum 2006 kompetensi atau materi itu dirumuskan dalam bentuk SKKD Senter kompetensi dan kompetensi dasar Nah, di dalamnya itu ada kompetensi atau juga ada materi Materi pertama dikasih nomor 1.1 menggunakan aturur pangkat dan selanjutnya Materi kedua 1.2.2.1.2.2.2.3 Yang jelas materi-materi ini atau kompetensi-kompetensi ini itu dinyatakan dalam bentuk yang bernomor Nah, kemudian di kurikulum 2013 masih sama dengan kurikulum 2006 Cuma tidak ada lagi istilah SKKD kalau dalam 2013 Tetapi istilahnya adalah KIKD KD dibedakan 2 Yang kiri ini KD pengetahuan Yang kanannya adalah KD keterampilan Masih sama diberikan nomor Misalkan 3.1, 3.4, 3.5, 4.3, 4.4, dan 4.5 Jadi materi-materinya sudah dikasih nomor Sudah urut tinggal pakai tinggal diajarkan Nah, sekarang kalau CP Nah, CP ini beda lagi CP ini Ini juga materi sebenarnya Jadi CP itu adalah materi atau kompetensi yang diajarkan kepada siswa Tetapi bentuknya tidak bernomor Jadi tidak siap pakai Ya, beda dengan KD pada kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 Nah, karena ini belum dikasih nomor Masih dalam bentuk paragraf istilahnya Maka gurulah yang akan memberikan nomor Nah, memisah-misah materi ini yang masih dalam bentuk paragraf Nanti dibisa dalam bentuk tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran selanjutnya diurutkan Itulah yang disebut dengan ATP Atau alur tujuan pembelajaran Oke, sekarang saya masuk ke bahasa Indonesia Nah, di dalam bahasa Indonesia itu ada elemen Yang merupakan keterampilan berbahasa Di dalam CP bahasa Indonesia Ada dua macam namanya Keterampilan reseptif Isinya membaca, menyimak, dan memirsa Dan keterampilan atau elemen produktif Berbicara, mempresentasikan, dan menulis Nah, saya akan memberikan contoh Elemen menyimak Nah, saya ambil Bahasa Indonesia fase E Ya, elemennya menyimak Capaian pembelajarannya berbunyi Peserta didik mampu mengevaluasi Dan mengkreasi informasi Berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan Atau pesan yang tidak akurat Dari menyimak berbagai tipe teks Dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar Wicara Nah, ini sebenarnya adalah materi Atau kompetensi Yang perlu diajarkan kepada siswa Namun Kepetensi atau materi ini Masih dalam bentuk paragraf Masih gelondongan Nah, ini perlu kita pisah-pisah Ya Perlu kita pisah-pisah Nah, pemisahan inilah nanti akan menghasilkan Beberapa tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran Kita urutkan dengan memberikan nomor Nanti maka jadilah yang disebut dengan ATP Nah, sekarang kira-kira ini ada berapa materi Kita telah-ah sekarang ya Akan kita telah-ah Akan terjadi beberapa materi Gampang cara mendeteksi Ada berapa materi Nah, sekarang Setiap materi di dalam kurikulum Itu selalu ada kata kerja Perhatikan selalu ada kata kerja Coba balik ke sini ya Nah Di sini misalkan untuk matematika Ada kata kerja Menggeneralisasi Ada lagi kata kerja Menerapkan Kemudian yang kurikulum 2013 Ada kata menyelesaikan Menyajikan Menganalisa Menyusun Menjelaskan Menjelaskan Di kurikulum 2006 Juga ada menggunakan Melakukan Memahami Menggambar Menggunakan Memecahkan Memecahkan Nah, sekarang Perhatikan yang Bahasa Indonesia Ada kata kerja Pasti Mana Mengevaluasi Mana lagi Mengkreasi Nah, ada dua kata kerja ya Mengevaluasi Dan mengkreasi Nah, sekarang materinya yang mana Nah, ada tiga di sini materinya ya Monolog Dialog Dan gelar wicara Ya Monolog Dialog Dan gelar wicara Maka Materi ini Dengan kata kerja Nanti bisa kita hubungkan Mengevaluasi Nanti titik-titik Monolog Mengevaluasi Titik-titik Dialog Mengevaluasi Titik-titik Gelar wicara Ini sudah mendapatkan Tiga materi Atau Tiga kompetensi Nah Ada lagi di sini Mengkreasi Nah, setelah Mengevaluasi Ada lagi Mengkreasi Nanti apa lagi Mengkreasi ya Monolog Mengkreasi Dialog Sama mengkreasi Gelar wicara Jadi Ada Enam Kompetensi Ada Enam materi Atau nanti Berwujud Enam Tujuan Pembelajaran Enam Rumusnya Gampang Ada dua Kata kerja Mengevaluasi Dan mengkreasi Ada tiga materi Monolog Dialog Dan gelar wicara Tinggal dikalikan Dua Kali tiga Maka Jadilah Enam Materi Atau Enam Kompetensi Atau Nanti menjadi Enam Tujuan Pembelajaran Gitu ya Nah Nanti lengkapnya Bunyinya begini Nanti ya Peserta didik Mampu Mengevaluasi Mengevaluasi Apa? Informasi Berupa Gagasan Pikiran Perasaan Pandangan Arah Atau pesan Yang akurat Dari Menyimak Nah Menyimak apa? Teks Dalam Bentuk Monolog Yang kedua Teks Dalam Bentuk Dialog Dan nanti Teks Dalam Bentuk Gelar Wicara Nah Sekarang Jadi seperti ini Tujuan Pelajarannya Nah Gitu ya Nanti Menjadi Mengevaluasi Titik-titik Teks Dalam Bentuk Monolog Nanti Titik-titik Kita isi Mengevaluasi Teks Dalam Bentuk Dialog Mengevaluasi Titik-titik Teks Dalam Mengkreasi Titik-titik Dalam Teks Dalam Bentuk Dialog Sampai Dengan Mengkreasi Titik-titik Teks Dalam Bentuk Gelar Wicara Jadi Ada 6 Kenapa 6 Ada 2 Kata Kerja Mengevaluasi Dan Mengkreasi Ada 3 Teks Ada Monolog Dialog Dan Kelar Wicara 2 Kali 3 Menjadi 6 Tujuan Pembelajaran Nah Sekarang Yang titik-titik Ini kita Isi Apa Kita Ambilkan Dari Kata-kata Disini Ya Informasi Berupa Gagasan Pikiran Perasaan Pandangan Arahan Atau Pesan Yang Akurat Dari Menyimak Nah Ini kita Taruh Di Tengah Tengah Jadilah Seperti Ini Nah Nomor Satu Mengevaluasi Informasi Berupa Gagasan Pikiran Perasaan Pandangan Arahan Atau pesan Yang akurat Dari Menyimak Teks Dalam Bentuk Monolog Yang Nomor Dua Sama Kalimatnya Dimul dan Mengevaluasi Tapi Dalam Bentuk Dialog Yang Nomor Tiga Sama Mengevaluasi Informasi Berupa Gagasan Pikiran Perasaan Dan Seterusnya Tapi Yang Disimak Adalah Teks Dalam Bentuk Gelar Wijarah Yang Keempat Ganti Lagi Mengkreasi Mengkreasi Apa Sama Mengkreasi Informasi Berupa Gagasan Pikiran Perasaan Pandangan Arahan Atau Pesan Yang Dari Menyimak Teks Dalam Bentuk Dialog Yang Keempat Sama Mengkreasi Dan Seterusnya Tapi Dalam Bentuk Dialog Ini Sorry Ini Monolog Ini Dialog Monolog Dialog Gelar Wicara Ini Dialog Monolog Dialog Gelar Wicara Oke Jadi Ada Ada Dua Kata kerja Mengevaluasi Dan Mengkreasi Ada Tiga Materi Monolog Dialog Gelar Wicara Ini Digabung Menjadi Enam Tentu Kalimatnya Dikombinasikan Kata-katanya Diksinya Cukup Mengambil Dari CP Dari Informasi Berubah Gagasan Dan Seterusnya Ini Diambil Dari CP Nah Untuk Tujuan Pembelajaran Ini Tidak Harus Seperti Model lama Yang harus Ada ABCD ABCD Ada A itu Apa Audien B Behavior C Condition D D Degree Tidak Harus Begitu Kalau kita Baca Panduan Pembelajaran Dan Asesmen Minimal Mengandung Kata kerja Dan Materi Cukup Ada Kata kerja Dan Materi Nah Ini Tadi Kata kerjanya Apa Mengevaluasi Materinya Apa Adalah Teks Dalam Bentuk Monolog Kemudian Yang ini Mengevaluasi Kata kerjanya Kemudian Materinya Adalah Teks Dalam Bentuk Di Dialog Oke Sampai Disini Gampang Sekali Kita Menurunkan TP TP Kemudian TP Ini Kita Urutkan Dengan Memberikan Nomor Itulah Yang Disebut Dengan ATP Jadi Dokumen Ini Disebut ATP ATP Itu Dokumen Yang Isinya Adalah Tujuan Tujuan Pembelajaran Yang Diturukan Dari CP Dan Sudah Diurutkan Dengan Memberikan Nomor Oke Sampai Disini Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh